Intro Ya masih di special talk show dan bersama Mayor Infantri Dudu Badru Salam Selaku Kasih Bin Rohis Bin Taodam Pak, gimana nih Pak? Ada nggak sih tujuan khusus buat apa, untuk apa pembinaan mental ini dilakukan? Jadi yang saya katakan tadi bahwa penyelenggaraan pembinaan mental khususnya Kodam Iskandar Muda Yang pertama untuk meningkatkan ketakwaan kemudian keimanan dan ketakwaan prajurit Kodam Iskandar Muda Yang pertama bertujuan untuk meningkatkan nasionalisme, kemudian meningkatkan militansi Nah sehingga dengan ketuhanan yang kuat, ketakwaannya, keimanan, kemudian militansi yang kuat Kemudian ada kejuangan yang luar biasa, maka itulah, maka yang akan dibawa oleh prajurit Maka prajurit akan dikatakan adalah prajurit yang hebat, prajurit yang siap untuk melaksanakan tugasnya dimanapun berada Saya sering melihat beberapa banyak sekali bahkan prajurit di Banda Aceh yang bertugas di Banda Aceh Ini memiliki sikap yang tegas ya Pak ya Kemudian sopan santun, sopan kuat yang pastinya dan juga tadi sudah Bapak Dudu katakan Mereka dari berbagai macam suku, adat, budaya dan juga agama Tetapi bisa menjaga kerukunan Ataupun semakin solid persaudaraannya nih Pak, terikatnya sendiri Nah untuk masyarakat di Aceh nih Pak, masyarakat biasa seperti saya misalkan Bisa nggak sih masyarakat di Aceh ini masyarakat biasa ini disamakan dengan TNI Dilihat dari kerukunannya Pak? Sebetulnya bisa, ya sebetulnya bisa, tapi ya mudah-mudahan gitu kan ini mudah-mudahan tidak salah gitu Tapi kalau menurut saya yang salah bisa gitu Kenapa bisa? Karena kalau kita dilihat dari sikap kehidupan beragamanya gitu kan Sikap kehidupan beragamanya sudah bagus gitu kan Bagaimana nilai-nilai ajaran agamanya yang saya katakan tadi itu Betul-betul ajaran agamanya yang betul-betul gitu kan Sesuai dengan ajaran agama Islam gitu kan Bahwa agama Islam itu agama dengan cinta, dengan perdamaian, dengan kelembutan gitu kan Dengan bijaksana gitu kan Dengan mengajarkan kemudahan gitu kan Insya Allah bisa gitu kan Dengan kerukunan gitu kan Saling harga menghargai Kemudian saling menyantuni gitu kan Tidak ada perbedaan gitu kan Amaluna amalukum Amaluna amalukum gitu Amal saya, buat saya amal ya untuk dia Maka itu akan terjadi Yang kedua nilai-nilai kebangsaannya itu Yang harus betul-betul mungkin di tingkat sekolah itu memang harus betul-betul nilai-nilai kebangsaan itu Harus diajarkan Kemudian diberikan pengetahuan kepada adik-adik yang sekarang ini gitu kan Anak SMP dari mulai SD itu Bagaimana wawasan kebangsaan gitu kan Insya Allah Kalau kita nilai-nilai seperti itu sudah dapat gitu kan Bagaimana ajarannya Islamnya sudah dapat Atau ajaran agama yang lainnya sudah dapat Kemudian Betul-betul nilai-nilai kebangsaannya sudah mantap Insya Allah gitu Kerukunan akan terjalin gitu kan Sama dengan yang ada di TNI gitu Di masyarakat juga Kalau itu sudah sikapnya itu sudah betul-betul Sikap ajaran agamanya betul Sikap kebangsaannya betul gitu Oke baik Dan juga tidak langsung percaya dengan berita yang hoax ya Pak ya Yang bohong Ini juga bisa merusak kerukunannya yang ada ya Pak ya Betul Seperti itu makanya Dari anggota itu kan Prajudit juga Jadi tidak boleh menshare-share Mungkin share-share SMS yang kurang jelas gitu kan Kemudian yang akan memprovokasi Kemudian yang akan menghujat gitu kan Ketika agama juga itu sebetulnya Tidak membolehkan kepada hal-hal yang seperti itu Yang akan merusak Perpecahan suatu daerah gitu kan Suatu lingkungan gitu kan Agama juga tidak membolehkan untuk hal seperti itu gitu Nah selain tugas prajurit adalah Sebagai menjaga kesatuan keutuhan NKRI-nya juga nih Nah ini kan juga Pak Dudu Tadi dikasih bin Rohis nih Pak Iya Saya berpikir tadi Mereka latihan dengan sangat kuat Sering Kemudian mereka juga bertugas Kadang mereka dikirim ke hutan Ke beberapa daerah terpencil Nah ini kapan mereka belajar agamanya nih Pak? Nah jadi ketika kita melaksanakan tugas ke hutan itu Memang ada jeda gitu kan Nah saya dulu tahun 2002 gitu kan Saya 2002 itu pergi ke hutan Kemudian bawa perlengkapan Peralatan Kemudian makanan Hanya satu minggu gitu Balik lagi ke kampung Kita tiga hari Nah disitulah kita memanfaatkan untuk bagaimana Belajar agama Belajar pengetahuan tentang agama Belajar pikir gitu kan Nah disitu juga mungkin Banyak yang nanya-nanya juga gitu kan Bagaimana kita cara sholat yama Gitu kan Bagaimana cara Baca Al-Quran Tapi insya Allah Kalau baca Al-Quran itu memang Di batal itu sudah dites dengan betul-betul gitu kan Dari mulai Perada gitu kan Apalagi yang akan melaksanakan pernikahan itu Kalau dia gak bisa ngaji itu memang dia sangat ketakutan gitu kan Jadi kalau gak bisa ngaji itu nikahnya batal dong Pak Jadi selama ini Alhamdulillah bisa Bisa ya semuanya Alhamdulillah bisa Jadi setiap ada yang dites sama saya Kemudian sama rekan-rekan saya itu Yang nikah itu Alhamdulillah bisa gitu kan Dan akhirnya melaksanakan pernikahan gitu kan Artinya prajurit TNI adalah Ini yang terpilih ya Pak ya Orang-orang yang terpilih Yang agamanya juga bagus Bisa mengaji Sholatnya juga terjaga Dan juga bisa menjaga keutuhan NKRI Dan mereka rela mati untuk Indonesia pastinya Ya betul Makanya saya katakan tadi itu Dari mulai peribadatan Kemudian etikanya Kemudian dari ideologinya Dan kejuangan itu Dijadikan satu gitu Tidak hanya Tidak hanya satu saja Tapi harus betul-betul Satu gitu Jadi tidak 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 Kerohanian saja gitu Tidak gitu Kemudian tidak ideologi saja Tidak 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 kejuangan saja Akan tetapi itu Harus jadi satu gitu Antara Antara Keimanan ketakwaan Kemudian nasionalisme Kemudian Militansi itu Harus memang betul-betul Kalau kita salah satunya Tidak dapat itu Tidak dapat Tidak terbawa Mungkin takwanya tidak itu Mungkin Tidak bisa menjadi prajurit yang Prajurit yang proporsional Pak Dudu Cita-citanya memang menjadi Seorang TNI Dari awal Sebetulnya Saya jadi awal Cita-cita gitu kan Karena dorongan orang tua Orang tua itu Sangat bangga Dengan TNI TNI gitu kan Kamu harus jadi TNI Harus kamu jadi TNI Meskipun kamu yang akan Ini Saya harus berjuang Untuk kamu biar Masuk tentara gitu Jadi Ya sama gitu kan Saya Juga ada niat Kemudian Doa juga Dari orang tua Dan orang tua juga Merestui Alhamdulillah Saya menjadi seperti ini Bisa bertemu dengan Mbak juga Seperti itu Ini jadi tentara Seperti ini Alhamdulillah Nah memang Untuk adik-adik juga Yang sempat gagal Mungkin ataupun Yang belum tercapai Cita-citanya Untuk menjadi seorang TNI Harap bersabar ya Mungkin juga ada Akan ada Waktu yang akan menjawab Semua mimpinya Itu ya Dan jangan pantang menyerah Yang pastinya Pak adakah Pesan khusus Untuk adik-adik Di luar sana Yang mungkin Begitu melihat Talk show di siang hari ini Bersama Bapak Dudu Saya pengen nih Menjadi seorang Prajurit TNI Saya pengen jadi Orang yang sukses Untuk Yang berguna Untuk Indonesia Dan juga untuk agama Pesannya untuk Adik-adik kita Pak Di luar sana Apakah yang kepada Prajurit Apakah kepada Adik-adik yang belum jadi prajurit Yang pertama Kalau memang ada niat Kemudian Etikat itu Kita berlatih Berlatih Dari mulai Latihan fisik Bagaimana kita Fisiknya Itu harus betul-betul Dilatih Saya juga Sebelum melaksanakan Tes Jadi tentera itu Saya dipersiapkan Bagaimana Renangnya Bagaimana Larinya Bagaimana Sit upnya Dan lain sebagainya Jasmaninya itu Itu Betul-betul Kami persiapkan Termasuk Bagaimana kita Psikologinya Bagaimana kita Kepribadiannya juga Kita harus betul-betul Kita Sama Berlatih Kalau kita sudah berlatih Yang saya katakan tadi Berdoa Kalau sudah berdoa Kita ikhtiar Ikhtiarnya seperti itu Berusaha Kemudian berlatih Kemudian tawakal Tawakal Ya meskipun Kita sudah betul-betul Berdoa Kemudian sudah Berlatih Sudah itiar Tapi kalau Allah Menentukan seperti itu Mungkin Allah yang lain Untuk menciptakan kita Di jalan yang lain Bekerja di tempat yang lain Yang kita Kita kembalikan lagi Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Insya Allah Kalau kita sudah Dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semuanya Allah Yang akan memberikan Pintu kebaikan Dan pintu keberkahan Setuju sekali Ini untuk Pesan-pesannya Untuk adik-adik Di luar sana Yang ingin menjadi Seorang TNI Nah kalau ini Ada gak sih Pak Himbauan Ataupun pesan khusus Terhadap prajurit Di Kodam Iskandar Muda Pak Jadi saya hanya Mengimbau kepada Prajurit Rekan-rekan Prajurit Kodam Iskandar Muda PNS Kemudian keluarganya Marilah kita melaksanakan Ibadah Di bulan Ramadan ini Dengan rasa iman Kemudian menghadap Ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Kita menjadilah Lakum tatakun Menjadi orang yang bertakwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga kalau Kita menjadi orang yang bertakwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Insya Allah Allah akan memberikan Pintu kebaikan Dan pintu keberkahan Amin Amin Dan kita juga bersyukur Dan terima kasih sekali lagi Pak Dudu Saya diberikan kesempatan yang Sangat luar biasa sekali Untuk berbincang langsung Dengan Pak Dudu Di siang kali ini Mudah-mudahan kita bisa berjumpa Di lain kesempatan ya Pak Amin Dan sukses terus Di Kodam Iskandar Muda Amin Di ceramahnya juga Amin Saya mudah-mudahan bisa mendapat Kesempatan untuk mendengar langsung Ceramah Bapak Amin Insya Allah Terima kasih banyak Pak Dudu Dan Pemirsa Mudah-mudahan apa yang disampaikan Kita di siang hari ini Dengan tema Kerukunan beragama Bagi Prajurit Kodam Iskandar Muda Ini bisa menambah Wawasan Anda Manfaat juga Untuk kita semuanya Dan Terima kasih banyak Saya Agus Tiada Pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton